hai hai guys jumpa lagi di samef family kali ini Ken sudah punya ini ya guys yang Lamborghini Urus guys ini seri auto stress apa strase ya guys atau strase ini seri dari ini guys ada Lamborghini Urus keren banget sih way culture nah ini dia warnanya warna orange ya guys nanti kita mau show juga guys kita punya yang warna birunya Lamborghini yang basic ya guys ada di klasik kedua Kenzo nanti kita mau kasih tau juga kalian ya ini dia real Rider ya Lamborghini Urus kita ada lespionnya belum ada cuman disini dari itunya ada hitamnya gitu guys nah belakangnya juga depannya ada itu ya guys ya ada ininya nih guys grillnya sama Lamborghini juga nih guys tuh dan kuning tubuh ini sendiri Made in Thailand ya 2014 Samboyin Urus dan ini biasanya besi karena juga karat ya sama ininya hitam tuh bagus banget ya Oh ini mah saya tahu nih guys ini seperti ini sih guys biasanya si apa namanya jeep nih tuh mirip-mirip ya guys ya velgnya ini udah template banget ya guys velg kayak gilurus itu guys untuk seri premium nah ini juga sama nih guys dia pakai velg yang sama juga cuman disini dia dikasih list ya gitu guys oke stay tune guys jangan lupa di like share dan komen nanti kita mereview lagi di kolom sekedar Kenzo hai hai guys jumpa lagi di channel sebagian family ini dia kita bahas di koleksi kedua abang Kenzo ya guys kita mau bahas Lamborghini Urus guys dan kita juga punya basicnya tuh kemarin bukan kemarin ya udah sempat kita bahas juga kita punya yang urus yang basic ya guys di koleksi pertama udah kita bilang kita punya Lamborghini Urus yang basic nah ini basic ya 2017 tuh guys bisa lihat yang 2017 basic ini nah ini dia wah ini mah bias-bias sih guys beda tuh Lamborghini Urus ini dari 2014 ya guys nah 2014 ya guys base-nya besi ini base plastik guys 2017 base plastik ini 2014 udah jadi urus ya udah beda ya udah beda ya nah ini guys tuh dari segi ininya juga beda nggak tugas wih dih kelihatan beda loh guys dengan desain kayak gitu aja tuh oh nah ini kita bisa kalian bisa kasih info juga nih kalian nah nah yang basic 2017 dia udah ada itunya tuh guys tuh udah ada yang antena hiunya kalo yang ininya guys yang premiumnya belum ada guys nah jadi lumayan lah kita beli ada perbedaannya gak sih enggak sama-sama banget cuma sama-sama urus tuh mesin detailnya bagus ya kamu buat ini juga nah beda sih guys tuh ini lebih gede kacanya lebih kecil ini juga kaca ini lebih besar lebih kecil ya guys ini berarti seri lama nih 2014 ini 2017 jadi kayaknya udah pengalaman udah ada detail buat isi bensin juga nih guys yang urus di basicnya nah jadi ternyata banyak perbedaan lah guys jadi bisa kita pas nih bisa kita infokan kalian yang baru yang belum beli atau udah beli sepatu koleksi juga yang seri basic ini jadi kesimpulannya kalian bisa dapat itulah ya perbedaan jadi nggak rugi-rugi amat lah kalo kalian beli yang premium sama yang ininya nah jadi dia ada bedanya guys ya tadi ada bedanya tuh nah gitu guys mau kita show kalian ya guys ya kalian dapat info juga nih kalian guys nah sini ya kita akan taruh di depannya nah itu seri premiumnya tadi kita belum bahas yang lain-lainnya guys ya ini dia ada siapa mercedes-benz yang jadul banget tuh 172 ada BMW M3 ada nomor jenior sendiri Volvo sama ada ini nih nah ini kayaknya sih itu gajah seri satu lagi kita ambil aja nih ini ada si Alpa A oh sorry Alpin ya Alpin A110 jadi ada Alpin juga yang seri M5 guys itu kayak nggak ada yang mau beli kayaknya guys ya jadi kayaknya dijualnya hampir setengah harga sih dari Rp129 di Rp260 ribuan tuh guys nah mungkin kalian udah pada beli juga kali yang ini ya si Alpin nah ini dia lisennya sendiri udah punya dari Volvo Alpin sendiri Lamborghini ya guys kita kenal punya mobil ini urus ini made in Thailand ini bcf otomatis besi bahannya juga keren sih ini saya urus nih kita ambil aja tapi jarang pemiru tuh ini guys sampai marketplace jualnya murah sih ini nah sekitar Rp70 ribu sampai Rp80 ribuan lah guys dia dijualnya jadi bener-bener jual setengah harga ya karena emang disini yang ini mungkin Volvo nya yang diincir ya karena mercedes-benz ini kayaknya nggak bakal ini nih seharusnya diincir nih karena emang nggak ada kalau ini masih ada nih yang jualnya guys namanya BMW M3 nya juga masih harganya masih stabil nah gimana guys kalian udah pernah punya belum kalau udah pernah punya jangan lupa di info ya kita nah oke guys thank you guys for watching don't forget to subscribe like share don't comment don't comment also support our channel i guys hopefully you like video guys bye bye thank you guys bye 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 confirmed bye Terima kasih telah menonton